Pemirsa usai difisum dan disemayamkan di gereja, jenazah Melinda Wati Zidomi diberangkatkan melalui jalur darat menuju ke Pulau Nias Sumatra Utara untuk prosesi pemakaman. Calon pendeta menjadi korban pembunuhan serta dugaan kekerasan seksual. Keluarga menuntut kasus ini segera diungkap. Usai dilakukan ibadah untuk mendoakan jenazah, jenazah Melinda Wati Zidomi Rabu pagi diberangkatkan dari Palembang menuju Pulau Hibalania Sumatra Utara. Jenazah korban disemayamkan di Gereja Kristen Injil Indonesia atau GKII di Jalan Urib Sumuharjo, Ilir Timur 2, Palembang. Gereja ini adalah tempat korban menyelesaikan pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia. Sebagai calon pendeta, korban diutus dan menjalani ikatan dinas di Gereja GKII di dusun Sungai Baung Kabupaten Ogan, Komeri Ilir, Sumatra Selatan. Untuk menuju rumah duka yang menyita waktu hampir 24 jam, jenazah korban dilepas sahabat, rekan serta kerabat dekat korban. Paman korban, Markus, berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku pembunuhan. Saat ini, Polda Sumatra Selatan telah menurunkan tim subdit Jatan Ras untuk melakukan olah TKP susulan di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan sementara didukak motif pembunuhan berlatar belakang dendam terhadap korban. Tidak ada barang berharga milik korban, termasuk sepeda motor yang hilang dari lokasi pembunuhan. Khususnya kepada pihak kepolisian, supaya mengejar langsung, mengungkap pasus ini dengan sungguh-sungguh. Sangat saya hargai pihak kepolisian. Selasa pagi, jasad korban ditemukan mengenaskan di area perkebunan PT PSM Divisi 3, Dusun Sungai Baung, Bukit Batu, Air Sugihan, Ogan, Komering, Ilir. Dari Palembang, Sumatra Selatan, Firdaus Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.